Puja dan puji syukur kita panjatkan ke daerah Allah SWT Atas rahmat dan perlindungannya kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini Salawat dan salam, semoga tercurah bagi jenjungan kita Nabi Muhammad SAW Pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya, seorang muslim dari Korea Wah, kemarin saya udah pajang fotonya ya Namanya adalah Son Ju Yong, panggilannya Ju Yong ya Baik, nah sebelum saya ngobrol-ngobrol sama Ju Yong Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa Yang membantu dan mengirimkan donasi untuk dawah kami Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi Bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia Dengan kode bank 451 Nomor rekening 111-8899-8888 Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIIT Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah Yang di daerah Wonosalam Jombang Seluas 6 hektare Dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan ya Dan bisa mengkonfirmasikan ke 0811-188-9181 Semoga amal jariah para pemirsa diterima di sisi Allah Ya subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Baik, nah kita langsung aja sekarang ngobrol-ngobrol dengan Son Ju Yong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ju Yong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Loh kok ketawa Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah sehat Besat Ju Yong, bahasa Indonesia kenapa bagus banget ya? Ya kenapa ya? Belajar gimana bahasa Indonesia? Yang sengaja belajar bahasa Indonesia itu gak pernah sebenarnya Apakah pernah? Dari Korea udah bergaul dengan orang Indonesia lama Oh banyak Orang Indonesia banyak banget Oh banyak yang disana ya Oh orang Korea juga banyak disini loh Disini Iya Banyak ya Oh di Korea juga banyak orang Indonesia ya? Banyak banget Oh oke Masa Nah Saya panggilnya Ju Yong ya Biasa Son Oh panggilnya Son aja Oh gitu Son Bukan Son Son Tahun apa namanya Ke Indonesia tahun berapa? Awal Pertama kali Kenar Indonesia Habis itu Ke Indonesia Terbang ke Indonesia itu Tahun 2002 ya Kalau gak salah Sudah lama? Enggak itu Baru pertama kali Oh datang aja Terus? Habis itu Setahun 6 bulan Di Medan Sumatera Utara ya Oke Disitu Oh disana ya? Oke terus Ayah saya masih disitu Hmm Udah 25 tahun Ayah saya di Medan Oh Sampai sekarang? Iya Masih di Medan Oh gitu Jadi sampai sekarang Ayahnya di Medan? Oh Sudah Sudah ketemu Ayahnya terakhir-terakhir? Oh Sudah ketemu Masih sering Kontak Video callan gitu Hmm Oh begitu Setelah itu Setelah itu Saya balik ke Korea Hmm 17 tahun Gak pernah balik Baru Kemarin ya Tahun 2020 Apa? 2019 ya Ke Indonesia Oh gitu 2019 ke Indonesia Iya ke Indonesia Oh Oke Baru 2 tahun gitu ya Jadi sekarang Udah tinggal di Indonesia 2 tahun? Iya Oh pantesan Pantesan bahasa Indonesia Bagus ya? Nah Son ini kan Dulunya seorang Mu'alaf ya? Dulunya? Iya dulu kan Artinya dulu sebelum Sebelum sekarang muslim Dulunya Bukan muslim kan? Oh iya Dulu Kafir Iya Dulunya dari agama apa? Sebelumnya sejak lahir Protestan Oh protestan Ayah saya Ibu saya Bungknya Saat itu teman Tetangga apa Semua Protestan Semuanya? Jadi TK SD Semua Ikut Yang Apa ya Bisa Dipimbing sama orang Pendeta ya Di situ Hal yang biasa Saat itu Tahun 80an ya Untuk Sudah ketahuan Umur saya Emang kenapa sih Orang masih muda ya Nah Terus tahun berapa Son Mengucapkan dua kalimat syahadat Tahun 2018 2018 2016 Kalian 30 Berarti ini Tahun yang keempat Tahun yang keempat ya Tahun keempat ya Sudah tiga tahun Bersahadat di Indonesia Eh di Korea Berarti Di Korea Terus Bagaimana Son bisa Waktu itu Bisa Mengenal Islam Oh saya Mengenal Islam Seperti yang tadi Saya Ceritakan Orang Indonesia Kan banyak Di Korea Oh Karena kenal dengan Orang-orang Indonesia Di sana Jadi Mohon maaf Kenal Islamnya Agak buruk Karena Muslim Saya melihat Muslimnya Gitu-gitu aja Oh maksudnya Maksudnya Melihatnya pelakunya Kurang bagus Waktu itu Ya Bisa dikatakan Secara Orang Orang biasa ya Yang itu normal Jadi Ngapain Harus Islam Apalagi Islam kan Saya kecil Saya belajar Jelek Tapi Kalau saat Sudah bergaul Sama orang Indonesia Karena saya kan Sudah pernah ke Medannya Saya sudah Sudah Ada masuk Informasinya Ternyata Islam itu Bukan agama teroris Kalau Agama teroris Kan saya kan Nggak mungkin selama Setahun Karena ini Mayoritas Islam Gitu Nggak usah pulang Dari Medan ya Jadi Ternyata Biasa aja Suka-suka Korea Begitu Jadi Mungkin Agak salah paham Jadi Oh jadi Jadi dari kecil Dari kecil Sony itu Sudah punya Pandangan Kalau Islam itu Agama yang jelek Begitu ya Dari mana itu Ya dari Media Media Di gereja Ataupun di sekolah Belajarnya Begitu Jadi Daripada Menyembah Dinding Daripada Menyembah Yang manusia Yang Melakui Nabi Sallallahu Sallam Lebih banyak Mungkin kembangkan Lebih banyak Daripada Islam Hmm Gitu Di Korea Memang Kristen Lebih banyak Daripada Islam Wah Gak Gak Bisa Ditung Kalau Islam Itu 0,0% Oh Masih Sedikit Sekali Kalau Kristen Lumayan Banyak Kalau Kristen Juru Hampir 70% 80% Oh Ya Tanpa Mereka Itu Bukan Mendalami Agama Cuman Kecerunan Sejak Habis Perang Bukan Perang Dijajah Sama Jepang Saat Itu Orang Orang Nasrani Misionaris Ya Mungkin Banyak Datang Kalau Di gereja Itu Aman Gitu Oh Dan Sama Jepang Juga Udah Ini Oh Bukan Saya Buat Cerita Memang Kalau Di Google Link Sedikit Aja Bisa Tau Orang Korea Aja Tau Jadi Mereka Pikir Kalau Lari Kabul Ke gereja Aman Karena Itu Rumahnya Tuhan Oh Gitu Jepang Juga Gak Gak Serang Mereka Juga Oh Gak Mungkin Tembak Tembakan Jadi Tidak Banyak Yang Masuk Kristen Kalau Kristen Sendiri Masuk Ke Korea Sudah Berapa Lama Lama Tau Tahun Yang Dari Maksud Saya Dari Sebelum Dijajah Jepang Itu Kristen Sudah Masuk Sudah Sudah Berapa Lama Masuk Ke Korea Berapa Tahun Lama Tidak Hitung Setelah Lagi Di Lajah Sejong Yang terkenalnya Lajah Sejong Terkenalkan Penciptahan Kalau di Korea Masih ada Patung Besarnya Saat Beliau Masih Di Lajah Saat itu Mulai Agak Masuk Kalau Islam Sebelumnya Sudah Lama Sudah Sebelum Kristen Masuk Korea Sebenarnya Sudah Ada Islam Oh Gitu Islam Ada Yang Orang Kristen Juga Ada Menerima Yang Budaya Barat Agama Yang Nasrani Setelah Lajah Sejong Oh Gitu Kita Coba Kita Coba Kita Kita Coba Makan Daging Babi Ayo Ngapain Solat Muslim Itu Pakaiannya Sudah Ganti Aja Yang Sendiri Aneh Yang Mulai Sekarang Di Istana Dalam Istana Baca Quran Itu Gak Gak Usah Itu Ada Di Sejarah Di Gugling Aja Gampang Jadi Dulunya Sangat Dekat Nama Korea Itu Dari Orang Muslim Serius Apa Dari Orang Korea Nggak Panggil Korea Tehan Minggu Hancur Gitu Ya Korea Nama Zaman Dulu Sebelum Jocon Nama Korea Itu Koryo 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 Artinya Apa Koryo Nama Korya Zaman Dulu Pas Koryo Orang Orang Asing Susah Nyebut Koryo Eh Koryo Koryo Negara Yang 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 Paling Indah Banyak Muslim Pindah Ke Disitu Jadi Dikenal Dunia Itu Nama Koryo Itu Korea Oh Jadi Koryo Jadi Korea Sekarang Korea Oh Itu Itu Untuk Orang Korya Ada Banyak Yang Tau Memang Asalnya Dari Koryo Masih Pake Bulan Yang Hijriya Kalender Itu Juga Dari Orang Muslim Yang Pertama Menciptakan Jam Itu Juga Dari Seorang Muslim Itu Warna Biru Cenggiwa Banyak Di Jakarta Cenggiwa Itu Ceng Warna Biru Itu Kone Dulu Gak Ada Itu Juga Kita Ngakui Memang Dari Itu Soju Juga Dari Asal Dari Orang Arab Itu Ada Jadi Kalau Islam Kita Sangat Dekat Tapi Ya Gak Tahu Kenapa Lama-lama Itu Di Hilang Hilang Semua Dan Banyak Orang Korea Gak Tahu Info Tentang Itu Bahkan Masuk info Yang Dari Kan Korea Kan Dekat Dijaga Sama Amerika Dibantu Sama Israel Persahabatan Dengan Israel Banyak Dekat Rasama Mereka Jadi Masuk Inbo Yang Jelek Islam Itu Musuh Kita Islam Itu Teror Islam Itu Merindakan Wanita Dari Kecil Saya Juga Diciptakan Cucu Otaknya Begitu Jadi Ramah Tahu Kenapa Dulu Sangat Dekat Sejarahnya Sama Muslim Dan Banyak Muslim Juga Di Korea Selatan Bahwa Korea Masih Aja Dipanggil Korea Itu Dikasih Nama Dengan Orang Muslim Tapi Sedihnya Gak Tahu Sejak Kapan Ditu Jadi Musuh Apalagi Sejarahnya Kapan Islam Masuk Di Korea Oh Habis Orang Korea Orang Turki Bantu Tentara Turki Masuk Ke Korea Bantu Karena Saudara Bantu Mereka Dawa Jadi Sejak Itu Bangun Masjid Berdiri Masjid Yang Sentral Mus Itu Jadi Jadi Secara Umumnya Kalau Dicari Internet Atau Yang Umum Orang Orang Tahu Itu Setelah Tentara Turki Masuk Baru Islam Korea Mulai Berkembar Oh Gitu Ya Tahu Gitu Ya Ini Baru Juga Baru Dengar Tapi Ngomong Saya Juga Sebenarnya Besarnya Juga Dideket Korea Sebenarnya Krayo 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 Kraya Di Kota Tempat Saya Dulu Besar Cilacap Itu Deket Gak Jauh Gak Sampai 20 Kilo Ada Satu Kota Kecil Kraya Mirip Ya Jadi Orang Korea Sendiri Kenapa Orang Korea Perang Kok Orang-orang Turki Sampai Anak-anak SMP Aja Mau Terbang Ke Korea Mau Bantu Karena Itu Sudara Mereka Kenapa Gak Bisa Mikir Kenapa Mereka Menganggap Kita Sudara Karena Dulu Satu Sebelum Ada Korea Cina Jadi Apa Namanya Satu Sudara Dan Satu Dibimbing Sama Satu Pemimpin Gitu Yang Muslim Jadi Wah Sebelum Saat Korea Itu Raja Khojung Juga Langsung Menerima Ini Yang Sistem Yang Baling Sistem Yang Baling Jadi Langsung Menerima Jadi Saat Itu KOREA Itu Sebenarnya Berkembang Banget Jadi Banyak Yang Film Film KOREA Sekarang Bisa Lihat Ini Film KOREA Zaman Dulu Bahas KOREA Bahas Silah Bahas Joseon Tapi bisa lihat Sengaja dicari aktor Aktor yang muslim Lagi di belakang lagi sholat Itu dimasukin Karena memang itu sejarah kan gak bisa berubah Oh jadi sebenarnya Islam punya sejarah yang cukup panjang ya di Korea Malah lebih dulu Islam daripada Kristen Memang Rasulullah itu benar berarti Udah Jadi maksudnya pada zaman Rasulullah itu Sahabat-sahabat sudah kemana-mana ya Udah dikenal semua Masya Allah Nah sekarang Kita mau Pengen denger nih dari son sendiri nih Cerita mengenai bagaimana son Mengenal Dan menerima Islam gitu Gimana Kalau mengenal ya tadi Dari orang-orang Indonesia ya Tapi bagaimana son Ceritanya kok akhirnya bisa menerima Islam gitu Kan tadinya kan son punya pikiran Atau pandangan Islam itu teroris Islam itu apa namanya Mengagang wanita Dan segala macam Jujur saja Gak ada niat menerima Dan gak ada Niat Ada yang masak? Ada yang masak? Gak ada Justru saya mau Biar orang-orang gak sebut Gak ada yang satu pun Berani sebut kepada saya Islam itu agama gitu ya Terus bilangnya apa? Pokoknya saya mau serang Islam Kalau memang Tuhan kalian benar Coba panggil ke sini Bapak gitu ya Sama orang-orang Indonesia Kenapa kamu gak matang? Oh karena gak boleh Sebenarnya itu juga Makanya sepanjang kenal Bergaul dengan orang Indonesia Baru kemarin dapat izin ya Mungkin karena Belum sahanya ya mungkin Cuman itu tuh Oh karena Tuhan Allah bilang gak boleh gitu Sekarang ini di Korea Saya bilang boleh-boleh makan Itu babi Misalnya isinya babi ya Bugar gitu Suruh minum soju lah Kan ini budaya Korea Kita kalau habis kerja Kita ngobrol Minum-minum Minum-minum Ya itu Yang manusiawi gitu Apalagi budaya Korea begitu Kalau gak berani Gak minum Dipaksain terus Kalau gak mau Banci Gak berani ini ya Banci gini Gak mengandang manusia Oh Bukannya berset Gak dianggung manusia ya Tapi Ada Lama-lama Ada teman yang Mungkin Itu juga salah satu Termasuk mungkin jihad ya Hatinya ya Dia itu marah besar Padahal dia juga sangat Daku sama saya Tapi dia itu berani Menyampaikan Setitiknya Kenapa wanita pakai hijab Karena Dalam agama Islam Wanita itu Memuliakan wanita Dimuliakan Selama saya yang Dengan selama ini Itu kan Dibandingi sama dengan Saya yang paham Itu kenapa Itu kenapa Masa-masa aku pakai Hijab Jawabannya Oh karena Agama kita Suhu begitu Oh Jadi pasti saya mikir Oh agak kepaksaan Tapi ini jawabannya Betanya Memuliakan Coba jelasin Kenapa Memuliakan Kok gitu Tutup-tutup Itu kenal dengan Orang muslim itu Kenal dimana Di tempat kerja Atau dimana Tempat Ada namanya Ansan Kota-kota Ansan Kota Ansan Dekat bandara Internasional Incon Disitu memang Banyak orang Indonesia Saya kan banyak Teman orang Indonesia Saat itu masih Bergaul Main YouTube juga Oh dulu YouTuber ya Temannya Ujung Opa katanya Konformasi Jadi Terus memang Dulu Sering duet Sama ujung upah Hampir 200 300 Video Wah Lalu itu Saya masuk Islam Yang ulama Korea Namanya Salah satu ulama Korea Abdul Lamarnia Yang di imam Di Seoul Central Dia bilang Apa yang bermanfaat Kamu baru masuk Islam Harusnya fokus pelajar Kalau kamu masih main YouTube Pasti mikirin Konten Pokoknya Tidak bisa fokus Pasti Jangan Takut Satu Lubang yang Sama yang orang-orang sebelumnya Jadi nanti Terkenal Lebih fokus Konten Bukannya belajar Jadi saat itu Saya memang YouTube Facebook Instagram Habus Tadi mohon maaf Tadi yang Pas percakapan Sama yang seorang muslim Mengenai hijab itu Itu kenal orang itu Di kota itu Karena Sering main situ Karena disitu Restoran Indonesia Banyak Oh gitu Terus Selain hijab Apalagi yang dibicarakan Selain hijab Selain hijab Banyak Teroris Sampai mulai Adam Kita cerita Terus Terus Kenapa keluar dari Agama sebelumnya Dan kenapa Saya tidak percaya Tuhan Karena Di dalam Kitab Agama sebelum saya Dalam bayi saya Adam Dan Hawa itu Manusia pertama Tapi Pas Siapa ya Lupa aku Karena sudah lama Memang orang Soreya Mengakui Christian Tapi enggak Begitu mendalami Kitab sendiri ya Jadi Saya juga Sudah lupa Lama Ada Mungkin Mungkin Ustadz Tahu Ada Ustadz Saya bukan Ustadz Kalau Masih ini Kan Pagi saya Ustadz Jangan Masih bisa Ustadz Panggil Pak Aja Kalau gak Kau Jangan Ustadz Terus Terus Jadi Ada di Anangnya Adamnya Pas Di usil dari Eden Dongsan Gimana ya Bahasa Indonesia Eden Dongsan Taman Eden Taman Eden Ya Usil Di dalam Itu Ada dia Takut Dibunuh sama orang Ya Terus Aku diprotes Karena Ini baru manusia Pertama Di antara Berdua Ini anaknya Gak mungkin Ada orang lain Berarti itu Adam Dengan Hawa Itu bukan manusia Pertama Ya Justru Dia lebih paham Dari mana saya Itu Kalau Bible Dia Dilasir Bible Bawa ayat Ayat Kur'an Pagi saya Ayat Kur'an Itu Apa Saat Itu Ya Saya Tidak 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 Saya Sekarang Kalau Kesana Sampai Begitu Jadi Guru Pada Pusing Juga Bahasa Agama Ya Tiba Gurungnya Youtube Tim Juga Mau Hancur Itu Lama Dia Kirim Dulu Saya Kan Baca Dan Saya Juga Pengen Tahu Juga Biar Mengalahkan Dia Pake Kitab Yang Saya Nelakui Kitab Yang Sebelum Agama Saya Yang Sebelumnya Itu Pake Ini Gak Bisa Dia Lebih Paham Dari Saya 20 Tahun Nelakui Protesan Ya Udah Tunggu Dulu Saya Sarankan Jangan Pake Bahasa Korea Kalau Mau Tahu Tentang Info Lihat Umumnya Aja Umumnya Apa Bahasa Inggris Kan Bisa Typing Islam Muslim Itu Bisa Itu Saya Cari Ketemu Yang Banyak Video Dan Dia Juga Kirimin Video Jadi Yang Tahun Berapa 2018 17 17 Waktu Yang Jadi Yang Video Dawa Itu Sangat Penting Karena Saya Lihat Meaning Of Life Apa Meaning Of Life Meaning Of Life Oke Lihat Video Itu Saya Merinding Karena Saya Juga Di Dalam Hati Orang Korea Kan Udah Canggih Korea Kan Canggih Sekarang Orang Orang Lagi Penasaran Tentang Ini Di Alam Semesta Di Luar Angkasa Yang Bintang Yang Paling Dekat Ya Kecepatan Cahaya Aja 300 Tahun Berarti Saya Tidak Bisa Tidak Mungkin Bisa Kecuali Ada High Mesin Itu Lagi Lihat Belajar Tentang Angkasa Wah Bintang Rasa Ini Apa Kalau Memang Yang Berkaya Tiba Tiba Kebetulan Ada Meledak Bisa Big Bang Jadi Ini Semua Nama Surah Bertanya Terus Di dalam Hati Pasti Ada Siapa Nah Mungkin Itu Kita Bisa Dikatakan Manusia Itu Namanya Tuhan Dan Saya Juga Agamanya Sebelumnya Itu Yang Pernah Pengen Cari Tuhan Belajar Agama Di Korea Apa Adanya Saya Coba Sampai Masuk Kuliahnya Mereka Tapi Tuhannya Ada Di Korea Tuhannya Dari Korea Mau Ketemu Oke Hidayahnya Ibu 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 Gimana Langsung Tabul Agar Tidak Benar Awalnya Tidak 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 Hanya Percaya Satu Tuhan Tidak Beribadannya Hari Sabtu Oh Bagus Tidak Menarik Tidak 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 Mereka Salih Tidak Tidak Pake Karena Halim Itu Sesuatu Yang Bisa Kita Menyembah Tidak Boleh Itu Ibu Tidak Agamanya Tidak Dia Tidak 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 perempuan, karena di dalam Bible mereka itu Bible-nya di ini sendiri manusia menciptakan bentuknya seperti kita, segambar dengan kita terus jadi mereka bilang, kita ini maksudnya bukan Tuhan-Nya hanya satu tiba-tiba kemarin, waktu dia waktu tadi saya Tuhan kita hanya satu tidak mungkin ada tiga katanya menarik banget, jadi saya ikut ikut, belajar terus lama-lama kasih ayat itu jelasin, kau lihat Tuhan Tuhan-Nya ada di sini, waktu di dalam perjanjian baru ya, ada pas saat sudah mau akhir jaman, dari Wahyu Kitab Wahyu bukan? lupa tapi ada yang apa namanya muncul dari yang apa ini 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 utara ini selatan ini apa ya timur timur yang itu bintang timur terbit seperti itu muncul ini tunjuknya ini korea katanya wah ini bintang fajar maksudnya ini cewek aku jadi Tuhan dari situ itu kalau mungkin penasaran mungkin bisa cari janggilca oh nama perempuan itu janggilca nama Tuhannya itu Church of God oh bukan ini bukan children of God bukan Church of God Church of God oh mereka beriman hari Sabtu yang itu yang perempuan melakui Tuhan oh itu setelah Tuhan perempuan itu setelah son ngobrol dengan yang laki-laki muslim itu atau sebelumnya oh sebelumnya lagi oke nah sekarang maksud saya gini islam kan paling belakang oh itu berarti sebelum son bertemu dengan yang orang muslim itu ya makanya saya juga setelah debat sama dia malah mau karena bagi saya islam itu bukan agama hmm Allah itu apa ya Tuhan pasti apa nama orang yang di Arab itu kan belum tahu iya iya jadi dia sarankan jadi saya juga seperti tadi apa nggak boleh Ustadz kiai 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 semua manusia itu ada ya orang ngakui ATSI juga kan iya pasti kadang lebih banyak poin kiai ataupun batunya di ini ada yang nyembat air yang agak cerita lucu orang naik gunung iya orang naik gunung tiba-tiba sakit puru aja buang air besar tapi orang lewat dia kan pasti ah jijik banget ya ini dia kasih batu oh seminggu lagi datang batunya segini itu 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 memang di gunung itu memang banyak masih untuk diam ngomong sampai puncak diam diam dia ngomong pas puncak batu taruh batu doa dikaburkan dikaburkan